Intro Foresta Sidoarjo merilis kronologis dan motif kasus pembunuhan seorang ibu yang dilakukan anaknya di dalam rumah. Buaya muara dengan panjang sekitar 2,5 meter berhasil dievakuasi dari pinggir sungai di daerah Benere, Tegalrejo, kota Yogyakarta. Gopersonel Foresta Sidoarjo menempuh medan sulit untuk mengawal konteks suara sekaligus mengamankan pemungutan suara di TPS 4 Desa Sidoarjo, Kebupaten Sidoarjo, Una-Una, Provinsi Selawesi Tengah. Intro Selamat pagi pemirsa presisi pagi kembali hadir edisi selasa 3 Desember 2024. Seperti biasa selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Rido, inilah presisi pagi selengkapnya. Intro Di informasi pertama, pemirsa dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Foresta Sidoarjo merilis kronologis dan motif kasus pembunuhan seorang ibu yang dilakukan anaknya di dalam rumah, di Ganga Perahu Tambakrejo Sidoarjo, Jawa Tibur. Kasat reskrim Foresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah Dalam keterangan pers, di Mako Foresta Sidoarjo menyampaikan Haka tega menikam ibunya SW karena bermula dari cekcok. Saat tersangka tidur dibangunkan ibunya untuk membelikan sembako karena tidak segera beranjak dari tempat tidurnya. Dari pengakuan tersangka ia dilempar kursi kayu dan dipukul oleh ibunya. Haka merasa kesal pada ibunya lalu mengambil pisau dapur untuk menyerang ibunya yang sempat berupaya direbut ibunya dari tangan Haka. Kemudian Haka ditantang ibunya apakah berani menyakiti ibunya. Amarah Haka semakin menjadi sehingga pisau dapur disabutkan mengenai beberapa bagian tubuh korban. Mendengar ibunya berteriak minta tolong karena kesakitan hingga terdengar ke tetangga lantas Haka membakap mulut ibunya dan dibawa ke kamar hingga mengakibatkan ibunya meninggal dunia. Terus abis itu saya berhenti pakai. 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 Sampai tidak bergerak. Iya. Terus abis itu saya berhenti pakai. Terus setelah mengetahui ibunya bergerak lagi bagaimana? Saya rasa baik, Pak. Saya rasa baik, Pak. Saya gak rasa ibumu. Saya rasa baik, Pak. Benar. Peperesta Polda, Bangka Belitung menggelar konferensi pers kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Konferensi pers dikelar pada Senin siang 2 Desember 2024. Motif kasus pembunuhan ibu dan anak balitanya di perumahan Aira Dutiga, Pasir Padi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung akhirnya terungkap. Di deskrim Umpolda Bangka Blitung, Kombes Inyoman Mertadana mengatakan pelaku R yang merupakan suami serta ayah korban nekat melakukan pembunuhan karena cemburu. Di deskrim Umpolda Bubble, Kombes Paul Inyoman didampingi Kapitumas Kombes Fauzan Suk Mawansyah dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Gatot Yulianto mengungkapkan peristiwa pembunuhan terjadi pada Kamis 28 November 2024 lalu. Ketika itu korban yang tak lain istri pelaku sedang memberi makan, anaknya yang masih balita. Pelaku memukul korban di kepala bagian belakang, kemudian menusuk korban menggunakan senjata tajam untuk memastikan kematiannya. Sedangkan anak balita berumur 10 bulan yang merupakan anak kandung pelaku ditenggelamkan hingga tewas. Pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 3 UURI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 80 ayat 3 UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara seumur hidup. Pemirsa kebakaran melanda deretan ruko di Jalan Juang KM1 Dusun Serundung Permai, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Sebanyak 15 unit ruko terbakar dalam insiden tersebut yang berawal dari kepulauan asap yang terlihat keluar dari sebuah bengkel motor pada lantai 3. Tim pemadam terdiri atas 5 unit kendaraan milik BSPBK Nangapinoh ditambah 1 unit masing-masing dari Pemda Kabupaten Melawi dan Sintang, serta dukungan watercannon milik Polres Melawi berhasil memadamkan korbaran api sehingga kerjasama luar biasa antar instansi terkait dalam rangka menciptakan kondisi aman dan damai. Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi'i melalui kasupsi penmas humas Polres Melawi Aibda Arben menyampaikan bangunan semi permanen berbahan dasar kayu menjadi salah satu faktor penyebab cepatnya penyebaran api. Aibda Arben menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Meskipun kerugian material masih belum dapat dipastikan jumlahnya, Satres Kim Polres Melawi melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut, sambil menjaga lokasi kejadian agar tetap aman bagi masyarakat sekitar. Selamat datang di Jalan Kuang, Kilometer 1, di Jalan Kuang, di Jalan Kuang, di Jalan Kuang, Kejadian yang 20-30 malam sampai sekarang masih dilakukan efekuasi dan masih ada titik-titik abis yang terhadap di TKP. Sementara menggunakan alam berat supaya tidak merempat ke rukun yang lain. Pemirsa kebakaran terjadi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Mada TK Bupaten Pulewali Mandar pada Minggu 1 Desember 2024. Empat rumah habis didalap si jago api. Tak berselang lama, personil Pulewali Mandar mendatangi TKP. Menurut informasi yang diperoleh, titik api terlihat di atas rumah salah satu warga yang sedang tertidur. Selanjutnya, saksi berteriak memanggil warga setempat untuk membantu memadamkan api tersebut. Beberapa warga yang terlihat kejadian tersebut langsung melaporkan kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Enam mobil kebakaran yang segera tiba di lokasi berhasil mengendalikan api. Api dapat dipadamkan setelah sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Dalam insiden ini, kerugian material diperkirakan 800 juta rupiah oleh pemilik rumah. Anggota Pores Polman yang datang ke lokasi kebakaran langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Kapores Polman AKPP Anjar Purwoko melalui kasat reskim Pores Polman AKP Muhammad Reza Pranata menyebutkan bahwa pihaknya akan mendalami penyebab kebakaran dan memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Pihak kepolisian menghimbau agar warga tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan selalu memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, terutama pada instalasi listrik dan kompor gas. Bawirsa dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, konsulir dari Polda Sumut dan Pores Tabes Medan memberikan psikologi trauma healing kepada anak-anak dan warga korban banjir di Masjid Abidin, Jalan Brikjen Katamso, Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Pores Tabes Medan Kompos Pol Gidiona Arief Setiawan melaporkan, kegiatan tersebut bertujuan agar para korban musibah banjir khususnya anak-anak dapat bersemangat dan meningkatkan kemampuan, konsentrasi dan kewaspadaan anak-anak korban bencana, selain itu membangun kembali kekompakan dan kebersamaan, serta memulihkan kondisi psikologis anak-anak. Konsulir dari Polda Sumut dan Pores Tabes Medan memberikan psikologi trauma healing kepada anak-anak dan warga korban banjir. Dalam setiap sesi, para konsular membawa anak-anak untuk tetap kuat saat menghadapi kesulitan. Para konsular membangun suasana penuh ceria agar anak-anak korban banjir dapat kuat menghadapi kesulitannya. Pemirsa dua personil Polsek Tojo menempuh medan sulit untuk mengawal kotak suara, sekaligus mengamankan pemengutan suara di TPS 4 Desa Tojo, yang terletak di pedalaman Desa Tojo. Informasinya selengkapnya, saya sedih berikut ini. Terima kasih telah menonton!